oke selamat datang kembali dan akhirnya setelah beberapa minggu yang membosankan ya guys ya dan ya ada event baru yang akan segera hadir sesuai dengan jadwal dimana kita tahu untuk beberapa event yang akan hadir ada dinasti, retro star dan juga anniversary dan untuk event yang segera hadir ada dinasti jadwal akan hadir di tanggal 22 Agustus di hari Kamis seperti biasa reset mingguan merayakan ikatan keluarga dalam sepak bola, dinasti akan datang ke FC Mobile pada 22 Agustus jam UTC atau di jam 8 pagi jadi ya kita nantikan meskipun ada bocorannya disini akan event sampingan ya guys ya tapi yang gak apa-apa sambil menginti sambil menantikan event terbaru akan hadir yaitu event utama retro star sebagai pengganti dari event Aula Legenda yang mungkin sudah mulai merasa jenuh atau sudah jenuh sejak beberapa minggu yang lalu ya kita nikmati saja yang ada sampai nanti akan ada event baru guys ya ya bersabar saja untuk event Aula Legenda memang hadiahnya seperti ini tapi kalau hoki ya lumayan hoki tapi ya kembali lagi guys ya misinya sudah selesai semua dan poinnya pun juga masih ada kita bisa gunakan di bagian koleksi icon untuk ditukarkan menjadi token tokennya ini, poin transfer ini kita bisa tukarkannya di poin transfer ya lumayan sih ini bisa kita dapatkan secara cuma-cuma tanpa perlu menggunakan koin tentunya guys ya semua misi sudah kelar dan ya kita nantikan event terbaru dinasti yang akan segera hadir di hari Kamis nanti oke dan kemudian kita bahas yang sudah di fix setelah memang kalau dihitung-hitung ini sudah 7 ya guys ya kita coba ke bagian locker room kemudian emote kita hitung ini emote-nya sudah 7 sih jadi memang entah ngebug dan sekarang sudah di fix nah di bagian sini, di bagian kita suruh ngumpulkan sebanyak 7 logo pengguna selain dari, nah disini guys sebentar kita tunjukkan ada dari Alunso, Torres, Lampard, Gerard, Kapten Gerard nah seperti ini, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, sudah ada 5 ditambah yang di emote ini ada 2, harusnya sudah 7 guys ya tapi karena beberapa hari yang lalu ada ngebug sekarang sudah di fix, nah disini ada Kapten 1 kemudian ada jago taktik sebentar kita tunjukkan, nah disini ada Kapten 1 ada jago taktik yang seharusnya sudah 7 tapi entah ngebug atau bagaimana dan sekarang sudah di fix buat yang belum tahu dan bertanya kapan untuk misinya sudah selesai nah sekarang sudah di fix ya guys ya di bagian kipra haiken dan sudah bisa kita klaim hadiahnya ada 96, 98 di bagian sini oke sebentar, nah disini kumpulkan semua emote dan logo pengguna setelah kemarin nomor 7 sekarang sudah fix dan sudah selesai karena hitungannya memang sudah 7 tapi ya karena mungkin banyak yang menantikan kipra haiken baru belum muncul juga sampai saat ini nah ini sudah di fix dan kita bisa dapatkan 96, 98 untuk hadiahnya seperti ini ya meskipun hadiahnya cuma 96 gak apa-apa ya guys ya kita bisa tukarkan menjadi market token tentunya oke kita ambil dulu untuk selesaikan 150 rumpan di sembarang mode oke kita klaim 8799 gak apa-apa dapat 96 yang penting bisa digunakan oke dapat 89 ternyata dapat 89 2 biji plus 1 biji dapat 96 gak apa-apa guys ya lumayan buat market pick token dimana nanti di tanggal 29 akan ada pembaruan kita lihat kemarinnya seperti apa untuk di market pick token oke token universal kita bisa dapatkan token universal oke kita klaim kumpulkan semua emote dan logo pengguna akhirnya setelah beberapa minggu ngebak sudah di fix dan ya kita bisa klaim hadiahnya 500 per mata oke 500 per mata lumayan dapat 500 dan disini kita lihat hadiah 96, 98 hadiahnya seperti apa ada pemain icon juga kemudian ada beberapa pemain euro icon semua guys ya icon semua dan langsung saja kita klaim dapat siapa aja oke yang penting 96 ya guys ya apakah dapat 98 dari sini paket kiprah icon setelah ngebak beberapa minggu dan inilah dia icon dari Italia LB icon siapakah 6 bruta 96 96 tidak bisa dijual tentunya dan ya kita bisa gunakan di market pick token untuk ditukarkan menjadi token dan sudah selesai buku panduan dimensi kiprah icon tanpa menantikan kiprah icon baru ya guys ya setelah banyak yang bertanya kapan di fix gimana cara menyelesaikannya dan akhirnya sudah di fix dan sudah bisa kita klaim hadiah 96 98 komen di bawah dapat siapa apakah ada yang dapat 98 ya kita klaim 94 96 nah kalau disini ini random jadi ya kalau dapat 96 sih oke kalau cuma dapat 94 ya gak apa-apa ya bisa di klaim hadiah kedua untuk di bagian kiprah icon sambil menantikan event baru di hari kamis nanti dan ya setelah beberapa minggu yang membosankan nanti akan ada event baru guys ya tb racing club di lans 94 medinya oke ya gak apa-apa 94 seperti itu login dan klaim hadiah kiprah icon yang sudah menanti sejak lama sekarang sudah di fix dan sudah bisa di klaim hadiah gratisannya kita klaim hadiah lagi 94 ini guys ya selamat menikmati 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 selamat menikmati